Sejak didirikan tanggal 28 November 1928 atau 84 tahun silam, Persatuan Sepak Bola Jakarta atau Persija telah mengukir banyak prestasi. Di era perserikatan mereka menyandang 9 kali juara. Pertama tahun 1931 dan terakhir 1979. Foto-foto ini juga bercerita, Persija adalah klub yang melahirkan banyak bintang tim nasional, sekaligus persinggahan pemain bintang dari masa ke masa. Mungkin tak banyak yang tahu, sejak berdiri Persija selalu identik dengan warna merah sebagai identitas mereka. Warna oranya menjadi identitas baru Persija sejak tahun 1997, bersamaan dengan Jack Mania terbentuk. Oranya dianggap lebih bernuansa Betawi atau Jakarta. Waktu terus berubah, bintang dan talenta silih berganti muncul. Ismet Sofyan adalah satu dari pemain senior di Persija saat ini. Bergabung sejak tahun 2002, Ismet meroket menjadi winger langganan tim nas, bahkan hingga saat ini. Widodo Ciputro mengawali karir bersama Persija, ikut pula melambungkan Persija di era 90-an. Kurniawan Dwi Yulianto, penyerang tim nas era 90-an pernah pula singgah bersama Macan Kemayoran. Persija juga pernah punya penyerang eksentrik, Roki Putirai. Gaya rambut, penampilan dan gayanya menjadi panutan, sekaligus hiburan untuk fansnya. Bambang Pamungkas, kini menjadi legenda hidup yang tersisa di Persija hingga saat ini. Bergabung tahun 1999. Hal yang selalu lekat dengan Persija adalah fanatisme supporternya. Tersebar di penjuru tanah air dan selalu setiap mengikuti Persija, kemanapun berlagak. Di era kompetisi modern, Persija meraih juara tahun 2001 saat mengalahkan PSM Makassar 3-2 di final. Prestasi ini disambung dengan sukses mereka meraih trofi kejuaraan antar klub Asia yang digagal Sultan Brunei tahun 2001. Selamat ulang tahun Persija yang ke-84, semoga tahun ini menjadi juara.